Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Ketemu lagi dengan channel GBS Coy Channel yang membagikan sedikit Tentang pengalaman saya dalam merawat burung hijau Baiklah teman-teman Pada kesempatan kali ini saya akan Coba membahas Atau mengulas yang ditanyakan Ciplek mania yaitu Ciplek yang Birahi itu Seperti apa dan penanganannya Bagaimana Nah baiklah teman-teman Langsung saja ke pembahasan Yaitu ciplek yang birahi Birahi Biasanya itu dia Akan jarang bunyi Jarang bunyi terus Sering turun Karpet Jadi kayak Burung lapar tapi dia tidak lapar Jadi dia sering turun Kalau kita deketin dia turun Terus ada manjanya Kan gitu Nah itu Ini sepengalaman saya saja Ya teman-teman Nah seperti itu Terus dia kalau Ditempelin dengan Ciplek lain Dia itu Tidak tenang lah intinya gitu Tidak tenang Bunyi juga jarang Penanganannya bagaimana Nah ini Biasanya teman-teman gini Perawatannya Perawatan hariannya itu diperhatikan Nah dia ini misalnya Kebanyakan pemberian kerotonya Nah itu bisa Birahinya Tinggi gitu kan Penjemurannya kurang Misalnya Pemberian keroto banyak Tapi penjemurannya kurang Jadi Birahinya naik Nah penanganannya bagaimana Ya kurangi pemberian kerotonya Atau EF lainnya Jadi yang Jadi teman-teman harus Harus tahu juga Apa sih Penyebab Dia jadi birahinya tinggi Gitu kan Terus Tidak rajin bunyi Nah itu diperhatikan juga Misalnya pemberian keroto Terlalu banyak Atau keseringan Kalau Saya sendiri Pemberian keroto itu Jarang-jarang Paling ya Tiga hari sekali Gitu kan Atau seminggu sekali Gitu ya Yang saya Panyakin biasanya itu Jangkrik dan Ulat hongkong Gitu ya Yang saya sering kasih itu Hongkong dan Jangkrik Itu aja teman-teman ya Ini yang saya lakukan ya Teman-teman Untuk hal-hal yang lain Saya kurang tahu ya Ini hanya sebatas Sepengalaman saya saja Gitu ya Jadi kalau pagi Di embun Langsung kasih EF-EFnya apa Bisa jangkrik Bisa Ulat hongkong Jadi biar dia itu Rajin bunyi Gitu ya Teman-teman Jadi kalau udah Apa namanya Apa namanya Over birahi gitu Atau birahinya tinggi Gitu ya itu Kalau misalnya Udah dikurangin Apa EF-nya Kurutonya udah di stop Tapi kok masih Begitu aja Ya udah Kasih Air infus water timun Gitu ya Teman-teman Itu aja Kasih air infus water timun Gitu Terus EF-nya yang awalnya Menggunakan Wulet kandang Misalnya Wulet kandangnya banyak Itu di stop dulu Atau biasanya Pakai itu tadi Kuruto yang saya bahas Di awal Kuruto ya Berarti kurutonya Stop dulu Gitu Gitu teman-teman Nah Terus apalagi yang dilakukan Penjemurannya dinaikkan Gitu ya Kalau biasanya Dia mandi sendiri Ya sudah Biar Sediakan Air bersih terus Jadi tiap hari diganti Biar dia itu rajin mandi Nah Kalau dia gak mau mandi Dispray halus Spray Ya kan Pagi spray Gitu kan Habis diimbun Terus dimandiin spray Gitu Nah itu Kalau banyak waktu Pagi-pagi bisa dimandikan Ya kalau gak banyak waktu Ya sudah Sediain aja Cepuk mandinya Terus EF nya dikurangin Seperti yang Saya bahas di awal tadi Gitu ya teman-teman Itu sedikit Pengalaman saya saja Ya teman-teman Ini hanya sebatas Pengalaman saya saja Mungkin Kalau Mungkin Tanya ke teman-teman Ciplek mandinya Sekalian Ada yang tanya Solusinya beginilah Nanti di Compare aja Mana yang pas Mana yang cocok Baru Diterapkan pada Ciplek Teman-teman Misalnya yang saya sampaikan ini Oh gak Ternyata gak turun nih Gitu kan Ya sudah Kan gitu Mungkin cari alternatif lain Gitu ya Ini hanya sebatas Pengalaman saya saja Gitu ya Selebihnya saya tidak tahu Dan biasanya yang saya lakukan Kalau Birahnya agak tinggi Yang seperti Saya sampaikan tadi Gitu ya teman-teman Demikian Semoga bisa Membantu teman-teman Terutama untuk yang pemula ya Demikian Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Pagi